Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Sahabat ini negeri Penuh dengan muslihat Karena banyak sekali yang terbalik-balik Seperti kita ketahui Viral di media sosial Bahkan sudah dimuat juga Ditayangkan di media-media utama Televisi gitu kan Jadi pada waktu Presiden Jokowi Dodo kunjungan Kalau nggak salah ke Bogor ya Itu ada pedagang pasar yang mengadukan Ke Presiden Jokowi Bahwa pamannya itu Ditahan Padahal pamannya itu membela diri Istilahnya Nggak mau mengikuti pungli Nggak tahu seperti apa kelanjutan sampai hari ini Itu satu kan Terus kemudian yang kedua Ada lagi Setelah tiga uang nih Ini kalau nggak salah Di Sumatera Utara Ada rumah Suami istri Ibu bapak gitu kan Kemalingan Uangnya sekian juta hilang Dan sebagainya Setelah ditelusuri Tanya saksi sana Saksi sini Nah adalah tersangkanya Gitu loh Nah Yang melaporkan Justru menjadi tersangka Begitu juga yang di Bogor Makin banyak keanehan Sehingga Itu bisa menjadi Tidak aneh lagi Iya Kan aneh itu ketika dia anomali Dia Sama kayak oknum lah Oknum itu kalau satu dua Tapi kalau Makin banyak Makin banyak Ini bukan lagi oknum namanya Ini bukan lagi aneh namanya Bahkan ketika orang Berlaku jujur Memegang prinsip-prinsip Misalkan Mungkin itu yang dibilang aneh Karena kebanyakannya nggak begitu Tapi begini Saya melihat dalam Kacamata yang Agak berhati-hati lah ya Melihat fenomena ini Pertama Kalau benar itu Seperti yang terjadi Dalam yang kita baca Di berita-berita Dan kita lihat di videonya Maka ini PR besar Bagi aparat Penegak hukum kita Untuk mampu Memilah dan memilih Mana laporan yang Benar Mana laporan yang Akal-akalan Tentu Saya yakin Polisi punya perangkat itu Kan kita punya juga Alat lay detektor Pendeteksi kebohongan Kenapa itu nggak dipakai Atau alat itu Sudah nggak bisa dipakai lagi Karena dianggap tidak valid Karena kebohongan manusianya Makin canggih Alatnya tetap Nggak nama kecanggihannya Perlu kebesaran hati Dari aparat kepolisian Untuk mengklarifikasi ini Ke publik Agar citra polisi Tidak semakin ambruk Dan sekarang itu Sedang pada titik nadir Kepercayaan rakyat Kepada kepolisian Kalau nggak salah sih Hanya 10% Katanya Nah jangan sampai Ini turun lagi dari 10% Saya yakin Pak Listio Sigit Punya Niatan yang Bagus Ingin mengangkat Citra polisi Tapi ya ini Kalau tidak dibarengi Dengan pergerakan Yang masif Dari para bawahannya Sulit Seperti kasus-kasus ini Yang disemut itu kan Penelusuran media Para aparatnya Ibda siapa gitu Apa itu siapa itu Itu masih kekeh gitu Bahwa perlakuan Dari orang Yang kemalingan Terhadap yang tersangka maling itu Sudah dianggap Merampas kemerdekaan Katanya Karena dia Memanggil paksa Mengajak keluar rumah Kemudian dibonceng di motor Nah itu tuh Sudah merampas Kemerdekaan Versi polisi itu Kan saya kok Kalau yang mendengar Badi gitu Selalu ingat Kata-kata yang disampaikan Mahfud MD gitu Bahwa semua tuh bisa diatur Bahwa semua itu ada dalilnya Tinggal yang mana Yang ada duitnya Oh yang duitnya ada ini Berarti kita pake dalilnya ini Ini kalau terus-menerus begini Saya kira amruk ini Penegakan hukum Di negeri kita Nah Tapi oke Itu satu hal Kang Satu hal lain lagi Ini Makanya tadi saya bilang Kita harus berhati-hati Terutama pada kasus Pelaporan di Pak Jokowi Yang ada Pak Jokowi itu Ini juga harus dicerna Apakah Betul kejadiannya begitu Atau Itu settingan drama Pertama Kalau Kalau mau mengarah Kesettingan drama Pertama Itu yang Lapor itu Yang ngomong-ngomong itu Bajunya seragam tuh Warna merah Rapi Iya Pedagang di pasar tuh Gak ada yang rapi Itu kan Pasarnya juga bukan Pasar modern Pasar tradisional Pasar tradisional Biasanya Pakaian pedagangnya Biasa saja Satu itu Yang kedua Gaya-gayanya Lepai Wah Pak Jokowi Disuruh tenang Gak mau diem Itu persis Seperti ada adegan Yang ketahuan Itu settingan drama Mudah-mudahan Kita dapatkan videonya Yang mama Nyamperin Pak Jokowi Di mobil sedannya Seperti ada yang adegan Oke kamera Action Baru mulai Gini-gitu Udah selesai Udah biasa lagi Oke kamera Roll Action Iya Bapak Pokoknya Indonesia Aku serbih baik Siapa Saya berdoa Pokoknya Bapak sana Namanya siapa Bapak Pokoknya saya berdoa Buat Bapak Keluangkan Bapak Dilidui Indonesia Harus makin maju Negara Dunia Mesti lihat Bahwa Indonesia Harus berjaya Ya Pak Ya buat Supaya anak cucu kita Dipyarah Makasih ya Pak Ini Bu 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 Pak Bu Lihat sini Pak Pak Pokoknya anak kita Mesti dijaga Anak cucu kita Semuanya Pak Indonesia Harus lebih baik Saya berdoa Buat Bapak Pokoknya Pak Saya tidak ingin Masuk pada wilayah Ini bohong atau tidak Tapi kita punya Catatan sejarah Seperti itu Bahwa banyak adegan-adegan Yang disetting Misalkan zaman dulu aja tuh Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kala tuh Dia sampai bikin Apa Gelar tiker Di area Apa Rakyat gitu Dan itu bocor tuh Ada yang bocor lah foto gitu Akhirnya kan kelihatan Sebelah sini kamera Kamera-kamera Lampu Itu proses aja Orang lagi bikin Film gitu Ya jelas tidak natural Di sini pun kelihatan begitu Nah Kalau drama arahnya kemana Ya Jokowi sebagai pahlawan Nanti di sini kisru-kisru Kemudian Pak Jokowi muncul kan Nanti akan muncul lagi Untuk menengahi ini Nanti muncullah kesan dari rakyat Wah inilah pahlawan kita Presiden kita Kemungkinan kesitu Ada Karena sejarahnya mencatat Model-model yang begitu Ya 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 Tetapi di luar itu pun juga Ini masalah hukum Keberpihakan terhadap yang benar Menurut hukum Menjadi bias gitu sekarang ini Seperti halnya kemarin Yang di Jawa Timur Kalau nggak salah Di Begal Yang di Begalnya Yang ditersangka Bahkan sempat ditahan Walaupun sudah di stop Kemudian ada juga Kasus korupsi Yang di Kabupaten Cirebon Nur Hayati Kalau nggak salah Dia ngelapor Dia jadiin tersangka Ini hukum akan seperti apa Apakah ini polanya sama persis Dengan ketika kita bicara di media sosial Dimana pihak yang berseberangan Dengan pemerintah Itu selalu dicecar Selalu dibully dalam tanda kutih Selalu juga dibilang kadrun dan sebagainya Dicap radikal Dicap radikal dan sebagainya Nah kemudian yang terakhir ini Husin Sihab Dia itu kan pecatan PSI Karena mengkoleksi video porno Jadi cukup kita tahu lah Bagaimana rekam jejak dia Sekarang apa kata jadi ketua cyber Indonesia Nggak jelas juga Itu ngapain organisasinya Tapi yang pasti dia selalu Mengkadrunkan Meradikalkan Orang-orang yang mengkritisi pemerintah Dia tidak pernah meradikalkan Ruhut Sitompul Padahal dia ucapannya sangat pedas Sangat keras Sangat sering juga tergelincir Pada penistaan agama Ini nggak pernah tuh di Proyeksi Nggak pernah dikritisi Ya karena barangkali kakak pembinaannya PSI kan kakak pembinaannya PDIP Sampai jumpa di video selanjutnya